Halo teman-teman, kembali lagi bersama Detyong Tisamil Saya sedang berada di pabrik pembuatan roti yang berlokasi di gedongan Colomadu Siapa yang ingin melihat pabrik pembuatan roti Tonton sampai selesai videonya Roti juga bisa sebagai pengantin nasi Karena roti juga mempunyai kabelitas yang tinggi Selain itu, roti juga mengandung beberapa zat bernanfaat seperti vitamin B1, vitamin B2, niacin serta sejumlah mineral yang berpajat besi gadium, kalsium, dan kandungan mineral lainnya Tabrik roti ini berproduksi dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam Dalam seharinya, tabrik roti ini bisa membuat lebih dari seribu roti Jika kalian ingin tahu lebih dalam Yuk, kita tanya pemiliknya saja Ya, teman-teman Saya sedang berada di pabrik roti 77 dengan pemiliknya dengan Pak Ridwan Ya, Pak Ridwan Sejak kapan Anda mendirikan pabrik roti itu sejujur ini? Pertama berdiri tahun 2010 Tahun 2010-an 2010 ya Anda kenapa memilih mendirikan pabrik roti ini timbang usaha yang lain? Ya, saya backgroundnya dari usaha keluarga Usaha keluarga yaitu usaha roti Karena ya, bisa dibilang saya menuruskan usaha keluarga Jadi, backgroundnya ya di sini Jadi, harusnya ya ikut ke sini juga Ikut usaha roti gitu Ya, itu mungkin Alasan saya mengambil usaha roti Berapa karyawan yang Bapak pekerjakan di pabrik roti ini? Kurang lebih sepuluh orang Sampai yang sepuluh orang ya Kurang lebih Ada berapa macam, Pak? Rasa dan varian roti di sini? Ada tiga, empat macam Kacang hijau, coklat, kelapa, sama leju Itulah penjelasan dari pemilik pabrik roti 77 ini Saya, Rita Muntusamil Menuntur diri Maaf jika ada salah kata yang tidak enak Kalian dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!